Puluhan siswa yang mengenakan berbagai busana dari bahan bekas pada 27 Oktober lalu memadati halaman pendopo bersinar pembataan. Aksi mereka ini merupakan bagian dari kegiatan Green Tabalong Recycle Karnaval yang digelar Dinas Pendidikan Tabalong. Karnaval kali ini diikuti 93 orang siswa dari tingkat SMP dan SMA sederajat yang ada di Tabalong. Selain itu ada pula satu peserta berasal dari kota Banjarmasin. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong Mas Dulhak Abdi mengatakan karnaval berbahan sampah ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya cinta lingkungan di kalangan remaja. Serta untuk meminimalisir produk sampah dengan cara mengolahnya menjadi benda bernilai seni. Yang kegiatan ini adalah agar mereka itu sebagai generasi Tabalong, generasi muda Tabalong ini mampu mencintai bumi kita, lingkungan kita, kemudian bisa menjaga lingkungan kita karena kita tahu bahwa Tabalong ini sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan yang dikurang. Dan ini adalah salah satu dukungan kita semua, kemudian pertama generasi muda untuk memahami bagaimana sih memakai sebuah lingkungan. Nah kemudian mengenali sampah, jadi memperlakukan sampah itu seperti apa? Ya ternyata dari sampah bisa menghasilkan nilai seni, kemudian nilai ekonomi juga, nilai keindahan. Sehingga paham dengan sampah ini bagaimana mereka nanti bisa meminimalisir produksi sampah. Dan kalau memang ada, sampah itu diapakan. Apakah dibuang saja, apakah masih bisa digunakan. Bupati Tabalong Anang Syahfiani mengapresiasi kegiatan ini. Bupati Anang menilai kegiatan ini dapat mengedukasi anak-anak mengenai pemanfaatan bahan bekas. Selain itu juga dapat mempengaruhi upaya bersama dalam mempertahankan predikat Adipura di Kabupaten Tabalong. Agar kita semua memahami sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang tidak berguna lagi, kalau diolah dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, dia bisa menjari bernilai ekonomi, berguna bagi kehidupan masyarakat. Nah oleh sebab itu, saya memberikan apresiasi atas inisiatif dinas pendidikan untuk melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah sesuatu kegiatan yang sangat bagus, terlebih-lebih minggu yang lalu ya. Kita kegiatan nanti penilaian kurang tingkat nasional. Namun-menggu yang kegiatan ini juga memberikan nilai tambah kepada bagian dari upaya kita untuk membuat sistem pengolahan persampahan yang terbaik di Kabupaten Tabalong. Karnaval kali ini diperlombakan dengan penilaian meliputi penggunaan bahan, kreativitas, desain, dan sinopsis busana. Pemenang dengan busana terbaik mendapatkan piagam penghargaan. Panitia juga menyiapkan uang dengan total 10 juta lebih sebagai uang pembinaan masing-masing pemenang. Purnama Sari TV Tabalong melaporkan.